Ini merupakan tulang naga ini dapat terlihat dengan jelas menggantung di dinding dekat pintu masuk gereja katedral. Tulangnya cukup besar, berwarna putih, dan memiliki panjang lebih dari 1 meter. Di Polandia sendiri, naga dikenal dengan nama Smok Waweleski, yaitu seekor naga yang tinggal di Bukit Wawel. Naga ini cukup ganas dan sangat suka memporak-porandakan kota, hingga akhirnya naga itu mati karena diracun. Legenda mengenai keberadaan naga ini begitu populer di Polandia, hingga dibangun monumen khusus bernama Smok Waweleski. Kraken adalah seekor monster laut. Kraken digambarkan sebagai makhluk raksasa yang berdiam di lautan wilayah Islandia dan Norwegia. Kraken sendiri diduga adalah sebuah gurita raksasa. Konon, makhluk ini sering menyerang kapal yang lewat. Ia akan menggulung kapal-kapal tersebut menggunakan tenta ke raksasa dan menariknya ke dasar perairan. Bukan hanya itu saja, Kraken juga mampu memakan seekor ikan paus. Keberadaan makhluk ini dibuktikan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, Mark McMenamin. Menurutnya, makhluk ini adalah gurita raksasa yang memiliki panjang 30 meter. Bukti tersebut terlihat pada fosil tulang Ectiosaurus, salah satu reptil laut raksasa pada zaman dinosaurus. Leher di fosil ini terlihat patah yang diduga dilakukan oleh Kraken. Selain itu, bekas cetakan dari tenta ke gurita ini terlihat jelas. Hal ini diduga dapat membuktikan bahwa gurita raksasa ini pernah ada. Bigfoot adalah makhluk misterius yang memiliki tubuh mirip Kraken. Bigfoot menghuni hutan-hutan di Amerika Utara. Sejak abad 19 lalu, penampakannya kerap dilaporkan muncul di Amerika Utara, Amerika Serikat, dan Kanada. Namun hingga sekarang, tak ada seorang pun yang pernah bertemu dengan Bigfoot. Makhluk ini memiliki bulu menutupi sekujur tubuhnya dengan tinggi sekitar 2,5 meter dan memiliki berat mencapai 400 kilogram. Sayangnya, beberapa ilmuwan mengabaikan keberadaan Bigfoot dan menganggap makhluk tersebut tak pernah ada. Namun beberapa waktu lalu, dua anak asal Quincy, Massachusetts, Amerika Serikat, menemukan telapak kaki misterius di sebuah hutan. Menurut para peneliti, telapak kaki yang sudah membusuk ini bukanlah telapak kaki milik manusia. Telapak ini memiliki lima jari. Telapak kaki ini diduga adalah telapak kaki milik Bigfoot. Meskipun hampir tak pernah ada manusia yang pernah melihat wujudnya secara langsung, sosok kuda cantik bernama Unicorn dipercaya oleh sebagian masyarakat pernah ada. Unicorn sendiri adalah kuda berwarna putih bersih, memiliki tanduk panjang yang bersinar. Tanduk ini konon bisa menghilangkan racun pada air dan menyembuhkan orang sakit. Sebagian kaum rohaniawan, seniman, dan sastrawan yang hidup sebelum abad 19, mereka percaya akan adanya Unicorn. Sebuah penemuan prasejarah di pegunungan Harps, Jerman mungkin bisa mendukung mitos yang menyebutkan jika Unicorn pernah ada. Penemuan ini berbentuk kerangka binatang yang memiliki bentuk seperti Unicorn. Meski kerangka ini tidak utuh, para ahli berhasil menyusunnya. Mereka mempercayai bahwa kerangka ini adalah Unicorn yang pernah hidup pada zamannya. Keberadaan monster air Loch Ness hingga kini masih menjadi kontroversi. Keberadaannya menjadi salah satu misteri paling terkenal di dunia. Kemunculan monster ini pertama kali terlihat pada sebuah foto yang diabadikan oleh Dr. Robert Kenneth Wilson pada 19 April 1934. Dalam foto ini tampak jelas sosok dari monster air Loch Ness. Beberapa orang meragukan kemunculan foto ini, meskipun ada juga yang mempercayainya. Sejumlah arkeolog berhasil mengumpulkan lusinan tulang yang ditemukan di pantai Inggris. Tulang tersebut merupakan sisa makhluk yang menyerupai Loch Ness. Tulang-tulang yang berhasil disusun ini memiliki leher dan ekor yang panjang. Menurut para arkeolog, mereka sebelumnya tidak pernah menemukan tulang seperti ini. Dan mereka menduga tulang ini adalah tulang Loch Ness. Naga merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan bangsa Cina. Hal ini dapat dilihat dari budaya Cina. Hampir semuanya berhubungan dengan hewan legenda ini. Para peneliti meyakini bahwa naga adalah makhluk legenda. Namun pada 1996 lalu, para arkeolog Cina berhasil menemukan fosil naga di desa Kuanlin, Cina. Penemuan ini membuktikan bahwa hewan yang dikeramatkan ini pernah ada. Fosil ini dilengkapi dengan sepasang tanduk di kepalanya dengan panjang keseluruhan mencapai 7,6 meter. Penemuan lainnya juga terjadi di Fuyuan, Cina pada 22 Januari 2007 lalu. Penduduk setempat menemukan fosil naga berukuran kecil. Fosil ini melekat pada lempengan batu dari dalam sebuah gua di atas bukit. Penemuan ini menggegerkan masyarakat Cina. Karena penemuan fosil ini memberikan informasi penting mengenai bentuk naga yang sesungguhnya. Makhluk yang satu ini memang masih menjadi kontroversi. Yeti dipercaya oleh masyarakat Himalaya sebagai manusia salju. Sementara sebagian orang menganggap makhluk ini adalah binatang batu. Meskipun keberadaannya belum terbukti langsung, bagi sejumlah ilmuwan, Yeti dikelompokkan sebagai kriptin. Yaitu hewan-hewan yang diakini pernah ada, namun sampai sekarang belum diklasifikasikan ke dalam jenis hewan tertentu. Lantaran kurangnya bukti ilmiah dalam mengidentifikasikannya. Selain itu, Yeti juga dihubungkan dengan sosok beruang. Makhluk yang memiliki bulu di sekujur tubuhnya ini pertama kali terlihat pada abad 19. Kemudian pada abad 20 ditemukan jejak-jejak kaki Yeti di sekitar wilayah Himalaya. Pada akhir 2007 lalu, para penjelajah menemukan tapak-tapak kaki Yeti. Tapak ini memiliki ukuran dua kali lipat dari ukuran tapak kaki manusia. Dari tapak ini diperkirakan bahwa Yeti memiliki tinggi hingga 2,4 meter. Selain itu, ditemukan juga rambut dari Yeti. Setelah diteliti, rambut ini mirip dengan rambut kambing ataupun kijang. Pemirsa itulah tujuh bukti keberadaan hewan mitos versi on the spot. Taukah Anda kapal tanker apakah yang merupakan terbesar di dunia? Dan tahukah Anda fakta unik dibalik bangunan seribu pintu lawang sewu yang terkenal dengan cerita mistisnya? Tetaplah di Trend 7. Terima kasih telah menonton!